Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa foto saya ketika masih muda Saya teringat waktu itu saya sedang retret sekitar tahun 2007 atau 2006 Ini saya teringat dan saya merasakan bagaimana saya masih muda waktu itu Masih penuh semangat, masih tidak pernah kelelah untuk bekerja Sekarang dikit-dikit sudah asam urak kolesterol Dikit-dikit sudah tulang belakang kecepit dan semuanya menjadi beban Menarik ketika membuka album sejarah dari saya kecil Ketika masuk TK, SD, SMP, SMA, seminari Ketika frater, kemudian berkarya di tahun-tahun pertama sebagai imam Kemudian ini pada saat saya bertugas di Jakarta Dan saya retret pada waktu itu Saudara-saudari yang terkasih Saya merasakan bahwa sejarah manusia Orang tidak bisa menolak semakin tua Makin tambah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun Makin lama, makin kita tua Itu artinya apa? Selalu linier Dalam sejarah manusia sering disebut Kronos dalam bahasa Yunani Kronos itu adalah Tiap saat kita semakin tua Tiap saat kita semakin Secara biologis, secara badani, fisik Semakin rapuh dari kecil Semakin kuat-kuat, dewasa-dewasa Dan menurun kemudian rapuh Maka ini semakin tua akhirnya Tidak ada yang bisa menolak Bahwa setiap manusia semakin tua Itulah sejarah dunia Kronos, sejarah manusiawi Kronos itu Dalam bahasa Yunani Maka saudara-saudari yang berkasih Orang semakin tua Itu sudah lumrah Tetapi ada juga Pada saat-saat khusus Dimana dalam hidup kita Kita bisa berkarya dalam karya-karya sosial Bisa memberi semangat kepada orang lain Bisa membawa kita dekat dengan Tuhan Mungkin pada saat kita ulang tahun Pada saat kita ada syukuran Membuka rumah Membuka usaha Membangun rumah Membangun rumah tangga Dalam pernikahan Atau juga memutuskan untuk terjun ke dunia apa Artinya ke bisnis di dunia Entah itu manajemen Entah itu pertanian Entah itu developer Nah ini juga Kita syukuri Kita semakin dekat dengan Tuhan Maka disitu disebut Kairos Jadi Kronos itu Kita semakin tua Tetapi belum tentu kita semakin dewasa Dalam hal iman Tetapi ketika kita Berjumpa dengan Tuhan Memaknai sejarah hidup kita Dalam Kronos tadi Dengan sejarah keselamatan Tuhan Mencoba untuk menghadirkan Tuhan Di dalam kesibukan kita Maka disitulah Kita mengalami Kairos Penyelamatan Berjumpa dengan Tuhan Mungkin hanya satu detik Yang sering disebut Disclosure Yaitu Klap Tiba-tiba kita disadarkan Tuhan yang maha besar Yang selalu menuntun kita Mengangkat kita Maka saudara-saudari yang terkasih Itulah pada saat-saat Kita bersyukur Karena ulang tahun Bersyukur ketika kita Dilahirkan keluarga kita Bersyukur ketika kita Mengenang kembali Bagaimana perjuangan kita Dalam pendidikan Misalnya TKSD SMP Bersyukur ketika kita Sakit-sakitan masa kecil Akhirnya disembuhkan Nah ini yang namanya Kairos Melibatkan Tuhan Di dalam hidup kita Walaupun usia Kadang masih muda Tetapi ketika kita Banyak melibatkan Tuhan Banyak merasakan Sentuhan Tuhan Disitu kita dewasa Dalam hal iman Dan kita merasakan Tuhan Yang menyertai kita Hari ini Kita bersama gereja Merayakan Pesta Yesus Dipersembahkan Dibait Allah Biasanya juga Sekaligus Disunat Anak-anak Dalam tradisi Yahudi Biasanya bayi Mungkin umur Tujuh hari Satu minggu Dipersembahkan Dibait Allah Sekaligus Disunat Nanti ada juga Tradisi Untuk penyucian Bagi ibu Yang melahirkan Itu semacam Pentahiran Upacaranya Maka Sudara-sudari Yang terkasih Kita mengenal Hari ini Mendengarkan Kisah Simeon Dan Hana Ketika Yusuf Dan Maria Membawa Yesus Masuk ke Baik Allah Maka Simeon langsung Menatang Bayi Yesus Dan kemudian Simeon Mengungkapkan Kidung Simeon Syukurnya Yang terkenal Itu Sekarang Tuhan Hambamu ini Rela pergi Ambillah Sebab Hambamu telah Melihat keselamatan Yang kau sediakan Bagi segala Bangsa Yaitu Bayi Yesus Yang dia Tantang Dia akan Menjadi Penyelamat Bagi Semua Bangsa Dan Hana Juga dengan Mata batin Dia sudah Mengalami Masa tuanya Tinggal Bertahun-tahun Dibait Allah Tiba-tiba Hadir Atas gerakan Roh Dan kemudian Melihat Bayi itu Juga Bersyukur Karena ternyata Janji Penyelamatan Tuhan Sudah datang Lewat Bayi Yesus Terjadi Komunikasi Antara Simeon Hana Dan Bayi Yesus Juga Termasuk Orang tua Yesus Maria Dan Yosef Pada waktu itu Maria Hanya menyimpan Dalam hati Semuanya Itu Maka Maria pun Diingatkan oleh Simeon Sebilah pedang Akan menembus Jiwamu Karena Engkau Akan Menderita Melihat Penderitaan Anakmu Ini Yang Dijanjikan Menjadi Penyelamat Yaitu Tersalibkan Nah Saudara-saudari Yang terkasih Keluarga Maria Dan Yosef Ingin Mengangkat Peristiwa Sejarahnya Kronosnya Untuk Menjadi Kairos Yaitu Melibatkan Tuhan Dengan Mempersembahkan Diri Mempersembahkan Bayi Yesus Kanak Yesus Kepada Tuhan Dan itu Menjadi Tradisi Orang-orang Yaudi Setiap Kanak-kanak Harus Dipersembahkan Kepada Tuhan Dibait Allah Apalagi Yang pertama Supaya Mendapatkan Berkat Anak Sulung Dan Kemudian Mereka Akan Merasakan Perlindungan Tuhan Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Melibatkan Tuhan Di dalam Sejarah Hidup Keluarga Kudus Itu Sudah Menjadi Tradisi Bahwa Mereka Ingin Mensyukuri Karya Penyelamatan Tuhan Itu Ingin Mensyukuri Kehadiran Tuhan Di dalam Keluarga Keluarga Orang-orang Yaudi Kita Kita Pun Sekarang Punya Tradisi Ada Tradisi Kalau Ibu-ibu Yang Menikah Itu Sebelumnya Mitodareni Yaitu Malam Terakhir Sebelum Pengantin Perkawinan Dilaksanakan Kemudian Perkawinan Dengan Ekaristi Kemudian Nanti Kalau Sudah Mengandung Mitoni Atau Tujuh Bulan Mengandung Ingin Dipersembahkan Pada Tuhan Kemudian Ketika Bayi Lahir Ketika Menamai Bayi Ketika Nanti Mulai Bayi Dewasa Dibaptis Semua Dilibatkan Di dalam Kontek Kerohanian Kontek Campur Tangan Tuhan Sehingga Semuanya Ingin Merasakan Kairos Penyelamatan Itu Maka Saya Besok Akan Menikahkan Pasangan Yaitu Besok Sabtu Pasangan Ini Pasangan Yang Tinggal Di luar Paroki Saya Tetapi Sudah Lama Selama Ini Kontak Kontakan Bagaimana Membuat Persiapan Sungguh Lancar Ada Latihan Kur Ada Kesibukan Di Keluarga Untuk Mempersiapkan Resepsi Untuk Mempersiapkan Hari Besar Hari Baik Ini Untuk Mempersiapkan Gaun Penganten Keluarga Pihak Laki-laki Dan Perempuan Supaya Ketemu Lebih Dulu Semuanya Hanya Satu Tujuan Supaya Persembahan Atau Pelibatan Tuhan Di dalam Sejarah Perkahwinan Keselamatan Itu Menjadi Dirasakan Supaya Kronos Ini Yaitu Perkahwinan Sebagai Sejarah Manusia Itu Kemudian Dimurnikan Di dalam Kairos Tuhan Hadir Tuhan Menyelamatkan Maka Saudara-saudari Yang terkasih Tidak harus Dengan Pesta-pesta Besar Tetapi Kalau kita Mulai Mensyukuri Tiap Peristiwa-peristiwa Yang Sederhana Yang kita Jumpai Setiap Hari Kita Melibatkan Tuhan Dalam Peristiwa-peristiwa Sederhana Itu Itulah Kairos Penyelamatan Sebagaimana Keluarga Kudus Maria dan Yosef Mempersembahkan Kanak Yesus Dibait Allah Itu juga Kairos Usaha Supaya Allah Terlibat Bapak terlibat Di dalam Sejarah Keselamatan Itu Mari Kita Syukuri Hari Demi hari Kita Syukuri Seluruh Rahmat Tuhan Yang Kadang-kadang Mungkin Kita Belum Bisa Mencerna Memaknai Tetapi Ketika Kita Melihat Dengan Kacamata Rahmat Tuhan Atau Kairos Maka Kita Pun Akan Merasakan Syukur Yang Memuncak Dan Kita Tidak Mengeluh Tetapi Selalu Pasrah Dan Beriman Kepada Tuhan Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Kita Syukuri Sejarah Hidup Kita Kita Syukuri Menit Demi Menit Detik Demi Detik Tahun Demi Tahun Dalam Perjalanan Hidup Kita Supaya Nanti Kita Ketika Dipanggil Tuhan Sudah Merasa Berbuat Sesuatu Sudah Merasakan Kairos Tuhan Yang Menyelamatkan Kita Tuhan Yang Hadir Menguatkan Kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Lassen Tuhan Yang Minimum Pada